Hasil lengkap, pertandingan babak 32 besar, Japan Open 2024, hari Selasa, 20 Agustus. Di babak 32 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, berhasil mengalahkan pasangan India, Satis Kumar Karunakaran, Adia Faryat, dengan skor 21.10 dan 21.18 dalam durasi 31 menit. Dengan hasil ini, Rehan Lisa berhasil melaju ke babak 16 besar, dan di babak 16 besar, Rehan Lisa akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Te Ying Suet. Rekor pertemuan, 0-6 untuk keunggulan ganda campuran Hong Kong. Di babak 32 besar ganda campuran lainnya, Dejan Ferdinand Shea, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dari pasangan Thailand, Rutanapak Oup Tong, Jenika Sujai Praparat, dengan skor 17.21, 21.15, dan 17.21 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di babak 32 besar ganda putra, pasangan baru Indonesia, Leo Roli Karnano, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan seniornya sendiri, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor 21.17 dan 21.10 dalam durasi 29 menit. Sementara itu, di babak 32 besar ganda putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil menang atas ganda putra Cainis Taipei, Chen Chengkuan, Chen Chengkuan FA, dengan skor 22.20 dan 21.19 dalam durasi 36 menit. Selanjutnya, di babak 16 besar, Leo Bagas akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Sabar Reza. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar ganda putra, wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Xie Haunan, Zheng Weihan, dengan skor 22.20, 13.21, dan 21.14 dalam durasi 1 jam. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil melaju ke babak 16 besar, Japan Open 2024. Selanjutnya, di babak 16 besar, Fajar Rian akan melawan ganda putra Malaysia, Chonghon Jian, Muhammad Haikal. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Ciko Aura Dwi Wardoyo, berhasil menang atas pemain Perancis, Arno Merkle, dengan skor 21.9 dan 21.17 dalam durasi 50 menit. Dengan kemenangan Ciko ini, membuat Ciko berhasil melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Ciko akan melawan pemain Perancis, Alex Lanier. Rekor pertemuan, 0-0. Anthony Sinisuka Ginting harus mundur saat melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka, saat pertandingan di game kedua, dengan kedudukan skor 4-5. Sebelumnya di game pertama, Ginting harus kalah dengan skor 17.21. Di pertandingan babak 32 besar tunggal putra lainnya, Lin Chunyi berhasil mengalahkan pemain Jepang, Koki Watanabe, dengan skor 21.14 dan 21.10 dalam durasi 43 menit. Di babak 32 besar ganda putra lainnya, Goh Zifei, Nur Izuddin, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, dengan skor 21.13 dan 21.13 dalam durasi 39 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan, berhasil menang atas pasangan tuan rumah, Hiroki Nishi, Akari Sato, dengan skor 21.19, 11.21 dan 21.11 dalam durasi 49 menit. Di babak 32 besar ganda putri, wakil Hong Kong, Yeung Ngating, Yeung Pui Lam, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Cheng Yu Pei, Sun Yuh Sing, dengan skor 25.23 dan 21.10 dalam durasi 33 menit. Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Jepang Open 2024 selengkapnya. Jepang Open 2024 selengkapnya.